Intro Ketua DPR RI Bambang Susatio menjamin kinerja dan produktivitas DPR tetap berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang MD3 Semua tugas dan fungsi kedewanan akan tetap dilakukan melalui alat-alat kelengkapan dewan di DPR RI Ditemui di Gunung Santara 3 DPR RI Jakarta, Bambang Susatio mengatakan Seluruh anggota DPR tetap berkomitmen menjalankan tugas legislasi dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Serta melakukan pengawasan terhadap kinerja dan realisasi anggaran oleh pemerintah sesuai yang diamatkan Undang-Undang MD3 Pimpinan DPR terus melakukan koordinasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi terkait dengan pembagian tugas-tugas kedewanan dan tugas partai Agar dilakukan secara proporsional dan tidak mengganggu tugas kedewanan Terus memonitor seluruh pergerakan dan kegiatan dari komis 1 sampai 11 dan alat kelengkapan dewan Saya melihat semua berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan Pimpinan fraksi telah membagi tugas semaksimal mungkin kepada seluruh anggota-anggotanya Baik penungkasan partai maupun kedinasan atau kedewanan mereka lakukan dengan baik Ketua DPR RI Bambang Susatio mengakui beberapa anggota DPR RI ada yang terlibat langsung dalam kampanye pemenangan pasangan Capres-Cawapres yang diusung partai masing-masing Namun Bambang meyakinkan aktivitas itu tidak akan mengganggu kinerja DPR karena jumlah anggota DPR yang terlibat dalam kampanye pemenangan Pilpres hanya sedikit Paslan sendiri lebih mengandalkan pada para ahli karena masing-masing partai sudah mengirimkan orang-orang nomor satunya Fajar dan Nurbani TV Air Parlemen melaporkan